Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi, keluarga berencana besar maknanya. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah RT Idawati, mengajak para orang tua untuk memperkuat peran keluarga di masa normal agar penyebaran virus Corona Covid-19 tidak semakin meluas. Hal itu disampaikan dia saat berbicara sebagai narasumber pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Harganas ke-27 tahun 2020, yang digelar secara daring pada Sabtu 4 Juli 2020. Dia menjelaskan, di tengah pandemik virus Corona, peran keluarga menjadi sangat penting dan akan jadi penentu keberhasilan memutus rantai penyebaran virus tersebut. Semua langkah sosialisasi terkait penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah tidak akan berarti tanpa partisipasi keluarga-keluarga di Aceh. Kepatuhan dan kesadaran anggota masyarakat, kata Diyah, salah satunya dapat dicapai dengan meningkatkan peran keluarga. Di antaranya dengan menerapkan delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, fungsi sosial budaya, dan fungsi cinta kasih. Selanjutnya fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi lingkungan. Pemerintah menetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional, di mana hargana sendiri dimaksudkan untuk mengingatkan pada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Peringatan hargana secara daring itu digelar atas kerjasama perkumpulan keluarga berencana Indonesia dan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. Acara tersebut juga menghadirkan narasumber Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Dr. Dr. M. Yanni M. Kes, BKK, Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Dr. Handes Sahidal Kasri MPD, serta Dr. Media Yulizar MPH dari PKBI. Pembangunan Puteri yang sehat, cegas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayat di rumah saja, tentulah saja, rumah tak terpengaruh yang dosa.